Berbagi keberkahan di bulan suci Ramadhan, PT PLN Persero sambung listrik gratis seribu harga tidak mampu di Jawa Timur melalui program Light Up the Dream LUTD. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah melarang impor bawang merah meski saat ini tengah mengalami kenaikan harga. Hal ini disampaikan usai acara halal-bihalal Kementerian Perdagangan di Jakarta Pusat 25 April. Zulkifli Hasan menyebut sejumlah alasan terjadinya lonjakan harga yakni mengalami gagal panen, terjadinya banjir, hingga pedagang yang berlibur. Saat ini harga bawang merah di pasaran mencapai lebih dari Rp80.000. Harga ini melonjak dua kali lipat jika dibandingkan data Badan Pangan Nasional, di mana harga rata-rata nasional bawang merah di tingkat pengejar adalah Rp48.530 per kilogram. Bawang kan banjir kemarin sebentar, itu ya isi dendil ya. Bawang kan ke depan juga mudah-mudahan datur. Ya kalau lagi banjir kan ya sudah, tapi paling seminggu lagi sudah normal. Bawang merah enggak, enggak ada impor, enggak ada, enggak bisa, enggak boleh. Pak IKAPI minta subsidi. Jadi tidak ada impor bawang merah, tidak ada, ya jelas ya. Pak IKAPI minta, Pak IKAPI. Karena bawang merah kita bisa tanam, tidak ada impor. Pak IKAPI minta subsidi dari NTB. Kalau ada masuk bawang merah di luar, kita sikat. Kepada wartawan, Zulhas menekankan larangan impor ini karena petani di Indonesia dapat memproduksi bawang merah. Hasil produksi tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. PT PLN, Persero, sukses menyediakan pasokan listrik andal selama periode siaga Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah yang terhitung sejak 3 April hingga 19 April 2024. PLN telah mensiagakan personel sebanyak 4.782 personel pada 144 posko siaga di Jawa Timur.